Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga. Kembali lagi bersama channel kami yang tentunya masih setia menyajikan informasi-informasi menarik seputar dunia sepak bola tanah air. Arema FC memang belum clean sheet di Liga 1 2023-2024. Tapi, lini pertahanan Simoedan dinilai sudah meningkat. Arema FC bermain imbang 1-1 dengan Persis Solo. Dalam pertandingan di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, pada akhir pekan lalu, Arema FC unggul lebih dulu berkat gol dari Gustavo. Keunggulan Arema FC Sirna pada menit ke-72. Alexis Mesidoro yang menjebol gawang Arema FC via titik putih. Dalam lima pertandingan yang sudah dijalani di Liga 1, Arema FC selalu kebobolan. Bahkan, tim kebanggaan Arek Malang itu sudah kemasukan 13 gol, menjadi tim paling sering kebobolan di Liga 1 sementara ini. Kedatangan Julian Schwarzer Garcia di bawah mistar membuat gawang Arema FC sulit dibobol pemain Filipina itu melakukan 10 penyelamatan dalam data situs Liga 1 saat Arema FC imbang dengan Persis. Dari segi defensa banyak peningkatan terbukti lawan banyak peluang tapi bisa kita tahan. Meskipun hasil imbang itu juga karena penalti tapi masih banyak yang harus dibenahi, kata asisten pelatih Arema FC Kuncoro di situs Liga 1. Arema FC akan melawan Barito FC dalam lanjutan Liga 1 akhir pekan ini. Mereka menegaskan akan menerapkan taktik berbeda saat menjalani pertandingan di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu, 5 Agustus 2023, sore waktu Indonesia Barat. Lawan Barito, Putra, tentu berbeda karena lawan berbeda. Lawan Solo, Persis, Tandang, lawan Barito dikandang jadi taktik berbeda, kata Kuncoro. Baik demikianlah beberapa rangkaian informasi sepak bola kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, nantikan dan terus tonton informasi menarik lainnya seputar sepak bola dari channel kami. Sampai jumpa, salam olahraga. Terima kasih telah menonton!